Sukses selalu, Pak Iskandar terima kasih, sukses selalu untuk PMM PMM jaya selalu Beli prokon semuanya Arena 24, Gaspol Apa yang digas? Gaspol Arena 24 Gaspol terus lah pokoknya Arena 24 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Malam Ini keren banget, ini keren banget karena saya secara pribadi hari ini senang banget Pertama, terus senang bahagia sama John Dewon ya Yang bisa mewakili temen-temen Blok Barat lah main di... SMM Bahkan beliau mengundang kita makan gratis di Pios Blasso Masih ingat kita-kita dah ya Orang baik hati Apa kabar? Lama kan kita gak ketemu kan? Iya lama sekali ya baru ini kali ketemu lagi Ini juga? Lama kan kita gak jumpa Lama banget, dulu Om Freddy ini salah satu orang yang gue ambil candid Oh iya Inget dong Terus gini Sama kita-kita yang tidak teriakin gitu loh Lebih baik Lebih asik Lebih fair mungkin? Lebih cepet pinternya orang Oh jadi penonton juga pintar Pintar Cuma kadang-kadang ada juga yang masih gak pintar, ada juga Ya kan? Ada juga yang masih gak pintar Nanti akan ada pertanyaan yang agak sedih nih untuk kompet kita nanti Nah kalau Om Hendy gimana? Sekarang kegiatan Lomba masih gak? Masih masih Saya ada Tapi saya lebih banyak ngejurikan ya kan? Saya sendiri di juri KMM Iya? Iya Kalau saya bilang sih sekarang Kalau Lomba-Lomba lebih gimana yang eksklusif? 25 Gatang, ada yang 36, ada yang 24 Jadi lebih real katanya Lebih jelas Non teriak dan bisa denger suara burung langsung Jadi pemilik bisa ngedengerin Apa sih burung saya nih materinya seperti apa sih? Nah lebih enak kelihatan fairnya Jadi orang lebih antusias Berlomba burung gitu Gitu Om Tulik Enggak bertolak belakang Ketika menjadi juri sebagai pengorbit murai? Ya sebetulnya sih Tinginnya sih main semua Cuman ya Baik lagi memang basic ya Basic udah jadi juri ya Kita lanjutin lah itu Paling kalau ada waktu senggang baru bisa main Mulai latih Masih ada kan? Masih Iya Karena memang Ya itu kadang-kadang mungkin menjadi dilema juga Tapi Kenyataannya Om Hen ini bisa melewati fase-fase itu ya Iya Bagaimana sebagai pengorbit murai pemain Dan ketika menjadi juri tetap objektif Terbukti kan di KMM Benar Iya Dari pertama KMM Iya kan? Sampai sekarang Iya Apa resepnya nih sebagai seorang pengorbit burung dulu deh? Kalau ya kalau pengorbit burung ya kita Saya lihat di murai batu khususnya Makin semarang makin ramai Jadi ada antusias untuk merawat Melatih supaya jagoan kita bisa orbit gitu ya kan? Gitu Kalau segi dari penjurian Ya ini yang dibilang penjurian itu gak mudah gak gampang Tetap harus prinsip Karena kita pengadil Jadi Benar-benar harus fair Dituntuti fair play Supaya Mereka-mereka yang main kecamannya tidak kecewa Oh ternyata benar yang juara ini gitu Jadi kita mesti punya Apa ya Dari hati Benar-benar Gak bisa Asal-asalan nilai burung gitu Jadi benar-benar fair lah kita jaga terus Supaya kecamannya Percaya gitu loh Tapi pernah menghadapi isu yang gak baik Fitnah bahkan Oh iya pernah Adalah Namanya manusia ada pro dan kontra Ya tapi tetap di jalurnya aja Ya kalau saya sih gak mau pusing Yang pro yang pro yang kontra kontra Jadi ya punya prinsip sendiri Dan ya memang Pak Heri juga udah ngomong Pokoknya nilai satu kejujuran Udah Kalau jujur pasti amanah gitu Udah semuanya pasti Mengangkut yang penting itu Gitu aja untuk ini Nah sekarang Om Freddy nih Dulu kan kayaknya di KM aktif banget deh Kicau man ya Dot or not ID Iya Kemana itu Oh jadi sekarang Dia komunitas WhatsApp Mereka itu Ada masih? Masih ada Masih ada di Jadi mungkin belum Gak dikembangkan lagi Jadi komunitas WhatsApp aja gitu Hanya sebatas itu? Iya Sebatas itu Kan dulu ada foundernya Haji Ari Sekolawadi termasuknya Ada siapa lagi? Siapa lagi? Yang minyak-minyak Minyak itu Yang merumuskan sistem Silobur Yogi Om Yogi Lagi sibuk Lagi di Riau Masih kontek-kontekan semua Sama kawan-kawan KM Masih kontek-kontekan semua kok Justru Om Freddy ini generasi kedua sebetulnya ya? Generasi pertama Kedua Sama ada Om Rusdi Om Arkum Ya kan sama founder-foundernya Generasi kedua kan? Iya bener Gimana dulu generasi kedua ini lagi semangat-semangatnya? Seperti bikin lomba di Piala Wali Kota Depok? Iya Bikin? Jadi mungkin sekarang ini Udah banyak bermuncuran organisasi-organisasi baru Jadi ya otomatis Ya biarkanlah mereka berkembang Berkembang ya udah biarkan Jadi KM itu hanya sebatas WhatsApp aja Masih ada siraturami kawan-kawan gitu aja Jadi karena kan udah peralihan Zaman dulu kan belum ada Facebook ya Om ya? Belum ada Facebook Jadi kumpulnya di salah satu web 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 Kicamania ORG itu Sekarang udah ada Facebook Nah masing-masing Ya Manamanya manusia Ada yang merasa bisa Bikin Masa bisa bikin Jadi otomatis Ya seperti I.O. saja gitu loh Udah bisa mereka bikin Mereka bikin Jadi Berkembang Banyak gitu intinya Berkembang banyak Tapi begini soalnya Om Freddy Ya Om Handy ya Ya Seperti kita tahu Ya Ini KM.org.id ini adalah Komunitas Salah satu komunitas independen Ya benar Terbesar Benar Terus Ini kan dulu Orang-orang yang update Sosmed Update Teknologi Bagaimana dulu Facebook Begitu rame Mereka mengadakan konferensi pers Pemilihan ketua Bahkan buat Facebook Pemilihan Sistem penjurian Si Lobur Si Lobur oke ya Yang pertama kali yang menggunakan sistem online Ya benar Pakai iPad ya Lalu sekarang inovasinya kemana Gue kangen Oh Sumpah gue kangen Ya Ya Jadi kembali lagi gini Om Tapi gini Kita garis bawahin dulu ya Bahwa memang agak vakum berarti ya Oh jadi Seperti Saya pernah dengar kata Pak Haji Ebot Yang akan bertahan adalah Yang cari makan disitu Ah Ya Jadi yang cari-cari makan Masih jalan Ya gak Yang mungkin yang hanya sekedar Tapi punya inovasi Mungkin ya Enggak gitu loh Enggak maju Belum maju lagi gitu kita sebutnya Tapi kalau yang Punya Cari duit juga lah ya Mereka akan menggelontorkan dana Untuk perkembangan Iya sih Iya gitu Terus gini Om Fredy Saya kan sekarang bergabung di PNM Iya Saya mau tahu Iya Apa yang ada di otak Om Fredy tentang PNM? Beberapa kawan sih Udah cerita ya Mungkin dengan nadanya Om Culik Oke lah ya Saya bilang ya Bagus lah oke lah Nah itu dia Yang saya bilang itu Sekarang masing-masing Udah ada slotnya masing-masing Terus komunitas mereka masing-masing Ya kan Customer mereka masing-masing Betul Betul Ya oke lah bagus Iya Alhamdulillah Ujiannya Bagus-bagus Tinggal nanti ditunggu kedatangannya Sekali-sekali boleh lah Sip Kan main ke PNM sering Bagus iya Bagus iya Pak Hendy Lu kan juri Betul-betul udah matang banget di PNM Masanya sudah paham Terus Hadirlah menyusul Ada PNM Yang ada di benaknya Lu bang Apa? Atau Pak Hendy Kalau saya sih berpikir positif aja Ada PNM Ada yang lain-lain Masterpiece segala macem Bagus Karena apa? Itu kalau saya bilang Jangan dilihat persaingan negatif Tapi persaingan positif Supaya Kita terus menjaga kicau mania Jangan mengecewakan kicau mania Jadi kita bener-bener Bukan adu skill sih Maksudnya Pengen yang lebih baik Lebih baik Lebih baik lagi Jadi Menurut saya Pasti Semua Berkembang gitu Jadi bukannya Negatif Wah Iyo no jelek Iyo ini bagus Saya bilang sih enggak Semua juri juga Basicnya Dasarnya bisa Tinggal Ke juri sendiri Pribadi sendiri Jadi Kalau memang dia bisa Mempertahankan kejujuran Pasti akan berkembang gitu Jadi saya nggak pernah bilang Sono PNM jelek Dimana jelek Enggak Semua Iyo sama Dan tinggal kita bagaimana Mau ngelolanya gitu Ya bagaimana Pengurus Ya sendiri Sama Netizen ya Saya potong sedikit ya Jadi kadang-kadang Netizen itu Men bilang Wah ini nggak bagus Ini curang Padahal itu belum tentu curang Mungkin Dia belum ngerti Gitu loh Maka itu banyak kan Yang komplain Burung kerja Segala macem ya Kerja kan Bisa aja kosong lagunya Gitu Jadi Netizen itu lah Yang juga berbahaya lah Untuk kelangsungan RIO lah Gitu lah Dan Alhamdulillah Pak Iskandar itu di belakang kamera Amin 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 Lomba sih maksudnya latihan Cuma tiket Rp5.000 Cuma dapat sertifikat Dapet pisang loreng sama kopi Beliau sudah main Gitu Jadi Pak Aja Andrihoan ini dari Dulu sampai sekarang Bener-bener dia Perkembang terus Perkembang-perkembang sampai Puncaknya gitu Sampai Yang kelas elitnya dia ikutin Tiket-tiket hal Sampai Merasakan juara Di Event-event Besar Gitu Bahkan sampai menjadi momok Iya Apa burunya sering juara Jadi banyak Mohon maaf Nada-nada miring Nada-nada sumbang Gitu Itu kan Aduh Itu karena Mungkin teman-teman Merasa iri aja Kalau menurut gue Kalau saya bilang sih gini ya Setiap kan saya bilang tadi Setiap pribadi Ada yang suka Ada yang nggak suka Ada pro Ada kontra Kalau saya bilang Tergantung kita Menyingkapi kedewasan kita Lihat sosok itu gitu Maksudnya kalau Orang bilang gitu Ya masa kita langsung percaya Misalnya Pak Aja Andrihoan Oh nih kayaknya Gak bener nih Men burung nih Ya kita Masa Yang nggak ngelihat tetapi kita Percaya kan nggak mungkin kan Iya Kalau sekali kita lihat mata kepala sendiri Nah mungkin baru itu pribadi saya juga kan Tergantung gimana Ikapinya gitu Tapi kalau Masih kata orang-kata orang Saya sih nggak mau Jadinya ente timbulnya fitnam Jadi malah Picauannya nggak rukun Nggak guyuk rukun Itu om Kaling curiga aja Iya jadinya gitu ya Kalau memang itu kan Nggak mungkin lah Maksudnya dia beli burung mahal Tapi Bermain gitu kan Betul nggak baik Ini kan beli burung murah Si Saji kasih juri gitu kan Buktinya hari ini kita Ditraktir Diundang temen-temen Sebagai pembuktian bahwa Di lapangan 24G SMM Juara 1 Dan dapat expander Iya Sosok Haji Andrihoan di mata Om Fredi Nah ini ceca banget Om Mandioni itu orang baik Ya dia tidak memandang suku ras atau agama ya Jadi dari zaman saya menawarkan diri Ji saya ikut Haji Ya kan saya udah tau Pak Ji ini orang baik Dan dia tidak minta neko-neko Main juri nggak nggak Saya nyupirin Kadang-kadang dulu waktu masih agak nganggur Saya nyupirin burungnya keliling Nggak ada Nggak ada tuh yang namanya tuh Main-main belakang nggak ada Nggak ada kan Nggak ada nggak ada Jadi Masih baik sampai sekarang Ya walaupun saya udah nggak nyupirin lagi ke luar kota kemarin ini Tapi Masih baik saya diundang ke sini Dan semoga Bos Andri makin sukses Padahal Om Fredi Chan gua tau banget Betapa Dia ini sangat-sangat rendah hati Bilangnya nyupirin Padahal satu tim partner Jadi bukan nyupirin kebetulan Kebetulan Iya kan Beliau ini hobi Nyupir mobil-mobil yang mewah Karena Kehadiran Haji Andrihoan itu kan begitu fenomenal Iya iya Alphintim Alphat baru keluar dari Dewar Lagi jarang-jarangnya orang pakai waktu itu Langsung ditempel Alphintim Alphintim ya Masih heboh ya Tapi untuk hari ini terima kasih banyak Om Eddi untuk bincang-bincangnya Terima kasih Semoga kita ketemu lagi dalam banyak kesempatan Amin Terima kasih Sukses selalu dan Bang Eddi Iya terima kasih Om Culik Sukses selalu Pak Iskandar terima kasih Sukses selalu untuk PMM PMM Jaya selalu Gui prokon Gui prokon semuanya Arena 24 Gaspol Gaspol Apa yang digas Gaspol 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 terus lah pokoknya Arena 24 Cip 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 Gaspol Tidak Tidak